Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Iin Indrawati Dengan nomor NIM 190221076 Saya dari Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Amadiyah Cilbo Di kesempatan kali ini Saya akan sedikit mengulas tentang Masalah pemberdayaan masyarakat desa Yaitu tentang pembangunan Pembangunan merupakan Segala upaya yang terus menerus ditunjukkan Untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Dan bangsa yang belum baik Atau untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik Menjadi lebih baik lagi Oleh karena itu Iin menjadi sangat sulit untuk mendefinisikan pembangunan Dalam suatu rumusan Yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan Harapan-harapan Atau fungsi yang sangat beragam Yang melekat pada istilah pembangunan itu sendiri Sebab Pembangunan mencakup banyak makna Baik fisik maupun non-fisik Baik proses maupun tujuannya Baik yang duniawi maupun non-duniawi Pada istilah pembangunan Melekat pula pengertian-pengertian ekonomi Politik maupun sosial dan kebudayaan Mengenai definisi tentang istilah pembangunan itu sendiri Mengunggapkan adanya beragam rumusan Yang dikemukakan oleh banyak pihak Namun kesemuanya itu mengarah kepada suatu kesepakatan Bahwa pembangunan adalah Suatu usaha atau proses perubahan Demi tercapainya tingkat kesejahteraan Atau mutu hidup suatu masyarakat Serta individu-individu di dalamnya Yang berkehendak Dan melaksanakan pembangunan itu sendiri Yang dimaksud kesejahteraan itu sendiri Bukanlah sekedar terpenuhinya kebutuhan pohok-pokok Yang terdiri dari pangan, sandang, dan perumahan Atau pemukiman Terciptanya suasembada Dalam arti kemampuan masyarakat Yang bersangkutan untuk memenuhi kebutuhan Kebutuhan dasar yang mencangkup Pangan, sandang, perumahan, atau pemukiman Kesehatan, pendidikan dasar, keamanan, rekreasi, dan lain-lain Peningkatan harga diri Dalam arti berkembangnya rasa percaya diri Untuk hidup mandiri Tidak tergantung kepada atau ditentukan oleh pihak yang lain Terlepas dari penindasan fisik maupun ideologi Dan tidak dimanfaatkan oleh pihak untuk kepentingan mereka Yang selanjutnya yaitu Penerapan teknologi dalam pembangunan Pengertian teknologi di sini Adalah kebijakan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan Baik oleh pemerintah pusat Maupun dengan penunjuk teknis Dan petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan instasi yang terendah Yang harus dan atau perlu disampaikan kepada masyarakat Baik untuk umum Atau hanya untuk kalangan yang terbatas Sesuai dengan isi dan sasaran kebijakan peraturan tersebut Setiap pembangunan senantiasa memanfaatkan teknologi terpilih Demi tercapainya tujuan-tujuan Pembangunan terus-menerus memperbaiki mutu hidup dalam masyarakat Dan individu-individu yang menjadi anggotanya Di dalam praktek kehidupan sehari-hari Inovasi atau teknologi terpilih hampir seluruhnya datang Dari pemerintah penggerak Baik selaku pencetus ide Menemu, pengembang, dan penyebar luasannya Sedangkan pengguna atau yang memanfaatkan teknologi terpilih tersebut Adalah masyarakat yang pada umumnya seringkali belum siap dalam arti sikap Pengetahuan dan keterampilan untuk menerapannya Dengan memahami hubungan keterikaitan pihak-pihak yang terlibat Dalam proses memanfaatkan teknologi Maka kebelum siapan masyarakat pengguna teknologi dapat terjadi karena Satu, teknologi yang ditawarkan belum sesuai dengan kebutuhan Dan masih jauh dari kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dana, peralatan yang dimiliki oleh masyarakat Yang kedua, penyuluh masih belum bisa memenuhi kualifikasi yang diharapkan Ketiga, ketidakmampuan tokoh-tokoh masyarakat sebagai pelopor dan penggerak masyarakat Untuk secepatnya mengadopsi teknologi yang sudah terpilih tersebut Di dalam kegiatan pembangunan Masalah atau kesengajaan dan kendala tidak hanya muncul pada kegiatan penerapan teknologi Tapi seringkali juga muncul pada pelaksanaan kebijakan-kebijakan pembinaan Dan pengembangan kelembagaan di setiap kelompok atau pelaku-pelaku pembangunan Serta masalah yang datang dari luar kelompok masyarakat yang sedang membangun itu sendiri Misal, rencana alam atau ancaman global Masalah-masalah atau hambatan dan kendala itu sendiri Di dalam praktek tidak selalu ada yang dapat diselesaikan atau dicarikan pemecahannya oleh kelompok orang yang bersangkut Tetapi terkadang perlu diminatkan pemecahannya dalam kelompok pelaku yang lain Baik teman-teman Itu saja penjelasan dari saya Kurang dan lebihnya mohon maaf Jelahit Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!